Menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kebijakan dari Bapak Presiden yaitu agar lebaran tahun 2022 yang sudah ditetapkan bahwa dibolehkan untuk lebaran tahun 2022 ini agar pertama berjalan lancar dan aman. Lancar dan aman. Kemudian yang kedua adalah masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menghindari naiknya angka kasus COVID-19 pasca lebaran. Dan Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk agar semua yang akan mudik menyiapkan diri dengan vaksin booster yaitu vaksin yang ketiga kalinya. Nah, agar ketika berangkat ke tujuan itu kondisinya betul-betul sehat, bebas COVID-19 dan datang tidak mempunyai oleh-oleh COVID-19. Kemudian juga tadi kita berkoordinasi tentang ketersediaan bahan pokok dan BBM. Kemudian yang terakhir kita berupaya betul untuk menjamin bahwa perjalanan mudik ini baik ketika berangkat maupun nanti balik ke tempat semula itu lancar, selamat. Dan betul-betul sesuai dengan maksud dari mudik itu yaitu mendapatkan kegembiraan ketemu dengan sanak saudara dan kemudian kembali dengan selamat.